Intro Saat ini sudah banyak aplikasi karaoke, yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan hobi bernyanyi kita. Namun, seringkali lagu-lagu yang tersedia dalam versi karaoke sangatlah sedikit. Sehingga jika kita ingin menyanyikan lagu baru dalam versi karaoke, kita harus menunggu versi karaoke-nya tersedia. Tapi jangan khawatir, bagi yang hobi karaoke, kali ini saya akan berbagi informasi, bagaimana membuat lagu versi karaoke, dengan menghilangkan suara vokal pada lagu tanpa menggunakan aplikasi. Sehingga sangat mungkin, lagu-lagu terbaru bisa kita buat menjadi versi karaoke, untuk kita nyanyikan. Tapi sebelumnya, pastikan dulu kita memiliki jaringan internet, karena kita akan menggunakan bantuan suatu website. Nama websitenya adalah musicara.ml, kalian bisa klik linknya pada deskripsi. Langsung masuk saja pada websitenya. Di sini kalian unggah file lagu yang akan dihilangkan suara vokalnya. Atau kalian bisa gunakan pilihan link url lagu pada YouTube. Silahkan kalian pilih sendiri. Terima kasih telah menonton! Kali ini, saya akan mencoba menggunakan link url YouTube. Pada kolom email, dikosongkan saja. Pada kolom Stamps, pilih 2 Stamps, vokal dan musik. Pada kolom YouTube URL, tempelkan link video lagu dari YouTube. Silahkan cari lagu yang ingin dihilangkan suara vokalnya pada YouTube. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Salin link urlnya dan tempelkan pada kolom YouTube URL. Selanjutnya klik Submit. Akan muncul notifikasi dalam proses. Tunggu sampai notifikasinya hilang. Setelah proses telah selesai, kalian bisa cek suara pada vocals output dan instrumental output. Terima kasih telah menonton! 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 Jika sudah sesuai, silahkan download file MP3-nya dengan klik tombol download vokal atau download music. Terima kasih telah menonton! 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 Kalian sudah berhasil menghilangkan suara vokal pada lagu, dan siap untuk berkaraoke. Terima kasih telah menonton!